Intro Harapannya dengan diadakannya kegiatan ini untuk teman-teman yang belum familiar terkait isu iklim bisa ikut peduli dan juga nanti mungkinnya bisa berinovasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait iklim yang ada gitu para startup dan juga climate enthusiast kami berharap ya kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk teman-teman menjaga dan memelihara hubungannya sehingga hal itu menjadi fondasi untuk ekosistem energi bersih dan juga iklim di Indonesia Taman Baca Kesiman karena saya selaku pihak Taman Baca saya merasakan ini senapas dengan visi-visi Taman Baca yang sangat mencintai lingkungan juga gitu Iklim ini satu yang unik bagi saya kemudian ketika saya lihat di lapangan orang buat penyor, buat gebogan gitu Saya pikir itu sudah unik dan kemudian sangat kontekstual dengan iklim karena gebogan yang dibuat itu memakai buah-buah hasil bumi gitu yang mana buah-buah hasil bumi sekarang ini kan kita bisa rasakan sangat kita rasakan bahwa sangat kena dampak dari perubahan iklim gitu Tentu saya mengharapkan adanya inovasi-inovasi baru dari usaha-usaha di tingkatan komunitas untuk membangkitkan bagaimana komunitas atau grassroot bisa berbuat sesuatu dalam lingkungannya karena dari sesuatu yang kecil akan membuat dampak yang besar kedepannya Inovasi saya pikir adalah sebuah cara atau strategi yang penting sekali terutama di sektor bisnis dan juga di sektor sosial lain untuk berjuang menurunkan emisi yang semakin hari semakin susah ditanggul lagi bersama dalam perubahan iklim ini Jadi dari awal acara itu sudah seru banget Jadi kan kita di Bali nih terus ditunjukkan, diajarkan, diajak untuk bermain tradisional Bali terus juga kita diajak untuk belajar budaya Bali Menurut aku kegiatan tentang iklim ini memang harus didekatkan dengan masyarakat ya sehingga masyarakat bisa sadar nih iklim yang mereka rasakan sekarang perubahannya dan tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghambat terjadinya perubahan iklim itu sendiri Lagu kami yang merespon apapun yang kami lihat dari kehidupan sehari-hari dan bisa kita katakan kehidupan sehari-hari kita gak lepas dari lingkungan hidup apapun kegiatan-kegiatan yang melibatkan diri ke alam semesta jadi itulah yang biasanya kami ceritakan di lagu-lagu kami Bukan untuk kaum muda aja untuk semuanya mungkin ya ini pesan untuk gak menutup diri sama kenyataan banyak masalah yang ada di sekitar kita itu paling utama dan kalau mau berkontribusi mulai dari hal-hal kecil dari apapun yang kita bisa selamat menikmati selamat menikmati